Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toily Gimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan Dan semoga tambah bahagia Kali ini saya akan mentutorialkan Bagaimana cara bongkar LO filter Mesin warsila ya 9L20 tipenya ya Untuk KWnya 1750 KW Di RPM 1000 Nah ini pertama-tama ya Tadi ya dibuka dulu oring-oringnya Biar oring-oringnya tidak rusak Pastikan oringnya itu tidak terkena Solar ya Karena solar itu ada minyak tanahnya ya Bisa rusak oringnya nanti Nah habis itu dibuka ini ya Kepala ada plastik Nah ini ada sebuah pir ya Pirnya itu jangan sampai hilang ya Itu bisa Biar bisa main Nah ini adalah baut penahan ya Bagaimana bagaimana Agar filter ini tidak lepas ya Tidak keluar Dan ini penahan penutupnya ya Dibuka menggunakan Kunci yang kecil-kecil lah 10, 11, 12, 12 Bisa Dipukul menggunakan Harmer ya Disentakkan Dan setelah itu ya Dibuka seperti biasa ya Nah setelah Penahannya ini Dibuka Maka akan terlihat Disitu Berupa lubang-lubang filter ya Nah Tapi untuk membuka Filternya itu Ada 3 baut lagi Yaitu baut L Dan harus kita buka lagi Membukanya Harus sistem sentak ya Dan Kunci elnya juga Harus kunci el yang bagus Agar tidak merusak baut Dan pastikan ya Tidak meleset Sambil diinjak Untuk menahan Agar tidak berputar Dan Setelah dilonggarkan Kita bisa buka Menggunakan Tangan biasa Dan video ini Tidak saya percepat ya Karena Sebenarnya Tidak lama Dan Saya berharap Karena tidak dipercepat ini Bisa lebih dipahami Dan mungkin ada Sebagian video Yang nanti Ada dilompat ya Atau Dan yang kira-kira Tidak terlalu penting Saya percepat Dan mudah-mudahan Bisa dipahami Bagi Masinis-masinis kapal ya Nah setelah itu Setelah bautnya Dilepas semua Ya tiga baut Ya kita Pukul-pukulkan sedikit ya Biar ada Getaran sedikit Dan Nantinya Kita pukul Kita pukul Menggunakan kayu ya Jangan sampai Menggunakan besi Karena Filter ini Berbahan Aluminium ya Ya kita pukul Pelan-pelan Agar Tidak rusak ya Pelan-pelan saja Itu sudah bisa keluar Ini menggunakan Hammer ya Hammer Hammer yang Hammer besar Yang gagalnya ini Menggunakan kayu Nah itu Bagus ya Tapi bila tidak ada Hammer ini Hammer yang lain Atau apa saja Yang penting Kayu Bisa Nah setelah itu Bisa dilepas Dan lepasnya Seperti ini ya Nah setelah sampai Di Tahap ini Kita Mencabutnya ya Satu per satu Pelan-pelan Jangan sampai O-ringnya rusak Disitu ada O-ringnya O-ringnya kecil-kecil Dan nanti Pas saat Pembersihan Apabila Memang harus Dicelup dengan solar ya Tapi Kalau dicelup dengan solar Sebaiknya Secepat mungkin Harus disemprot angin Karena Dihawatirkan Nanti O-ring-o-ring itu Akan rusak ya Akan mengembang Jadi kalau Menggunakan solar ya Jangan lama-lama Apalagi sampai Direndam sampai Beberapa jam Itu fatal Akibatnya O-ringnya rusak semua Nah nanti Kalau rusak Kalau tidak ada spare Ya malah Bukan membersihkan ya Bukan memperbaiki Malah ujung-ujungnya Bukan memperbaiki Malah merusak Akhirnya Filternya Filternya Gimana ya Lolos akhirnya Bocor semua Nah itu Perlu diingat ya Bahwa solar itu Sebenarnya ada Gandungan minyak tanah Yang merusak Ring O-ring Tapi kalau Oli Enggak Kalau oli Dia itu memang Didesain khusus ya Agar tidak merusak O-ring-o-ring itu Nah setelah Dibongkar begini Ya Ini Ini saya terangkan Ada baut-baut Yang tidak perlu Dibuka semua ya Nah itu Baut-bautnya itu Kita kan Cuma mencuci Full filter ya Jadi yang Yang tidak penting-penting Itu baut-baut Tidak usah Dibuka semuanya Dan disini ada Enam baut ya Ada yang putih Tiga Ada yang hitam Tiga itu Enggak perlu Enggak perlu Dibuka ya Jadi Dibiarkan saja Nanti langsung Kita cuci saja Menggunakan solar Habis itu Kita Keringkan ya Nah ini Ini sistem Flashingnya Nah itu Baut Yang hitamnya Itu ada tiga Enggak perlu dibuka Yang putihnya Itu juga Enggak perlu dibuka Ya bisa saja Dibuka Tapi ya Buat apa juga Nanti malah Enggak perlu ya Cuma dibersihkan Model seperti ini Sudah bisa Untuk mempersingkat Waktu ya Oke Terima kasih Sudah klik Channel ini Semoga Bermanfaat Dan Tambah bahagia Amin Nah ini Selanjutnya Yaitu Proses Pembersihan Dan tidak perlu Untuk direkam Semuanya Intinya Dibersihkan Menggunakan solar Dilap-lap Dan ini Untuk filternya Dicelup Menggunakan Solar Dan cepat-cepat Dikeringkan Menggunakan Angin kompresor Ya Prosesnya Mudah saja Oke Oke Sekarang Semua bahan Sudah dibersihkan Sekarang Sekarang Proses Untuk Pemasangan Ya Yaitu Perakitan Perakitan Bukan Pemasangan Dan yang pertama Yaitu Saringan Yang besar Ini Kita Pasang Ini Ada Baut Ini Menghadap Atas Di Kepalanya Itu Ada Di Bagian Bawah Dan Disitu Ada Nok Lubang Dan Baut Yang Dibawa Itu Harus Masuk Di Lubang Itu Dan Pastikan Lubang Yang Tiga Baut Itu Juga Sudah Tepat Posisinya Jadi Apabila Nok Baut Sudah Masuk Tapi Lubang Tidak Tepat Pada Posisi Ya Masih Perlu Diperbaiki Lagi Jadi Disini Saya Ada Kesalahan Ternyata Ada Pen Itu Lagi Yang Salah Tempat Jadi Pen Itu Harus Di Posisi Sebelah Kiri Agar Lubang Tiga Baut Itu Terlihat Semua Apabila Pen Ini Tidak Pas Ya Nanti Untuk Memasukkan Filter Nanti Tidak Bisa Jadi Kita Pasang Dulu Baut Ya Dan Kasih Longgar Saja Dulu Ya Dan Nanti Akan Dicoba Dulu Satu Filter Pastikan Ini Ada Tanda Panah Di Bagian Atas Itu Rata Di Bagian Ujung Itu Agak Lancip Ya Bukan Lancip Agak Oval Nah Itu Yang Oval Itu Di Bagian Bawah Apabila Salah Kamar Nanti Akhirnya Nanti Bisa Bongkar Lagi Karena Sudutnya Itu Tidak Mencukupi Nah Ini Setelah Dimasukkan Ditekan Nah Setelah Sudah Pasti Yakin Bahwa Lubang Atas Dan Lubang Bawah Ini Sudah Agak Urus Baru Kita Baut Baut Ini Menggunakan Kuncil Ini Agak Sedikit Keras Tapi Jangan Terlalu Keras Karena Ini Aluminium Karena Bahan Aluminium Ini Sangat Rentam Sekali Dol Jadi Pokoknya Kira-kira Sudah Agak Kencang Sedikit Sedikit Sudah Terlalu Harus Kuat Sekali Karena Ini Bahan Aluminium Tidak Terlalu Kuat Kuat Sekali Pokoknya Sudah Sudah Perasaan Perasaan Sekali Sekali Sekarang Kalau Sampai Dol Waduh Masalah Besarnya Karena Ini Bahannya Aluminium Ingat Bahan Aluminium Harus Super Hati-hati Dan Setelah Itu Kita Masukkan Satu Per Satu Filternya Ke Kamarnya Masing-masing Jangan Sampai Salah Kamar Kalau Salah Kamar Itu Bisa Berabe Bisa Dimara Orang Disini Jika Ini Dalam Pemasangan Filter Ini Juga Harus Sesuai Kamar Kamarnya Satu Persatu Harus Tepat Jangan Sampai Salah Masuk Kamar Nanti Bila Salah Masuk Kamar Nanti Filter Yang Di Bagian Akhir Tidak Bisa Masuk Akhirnya Bongkar Lagi Kan Kerja Siasi Akhirnya Untuk Untuk Menghindari Itu Jadi Harus Pelan Pelan Jadi Ingat Seperti Anak Panah Kalau Anak Panah Di Bagian Ujung Agak Runcing Di Bagian Belakang Agak Rata Jadi Filter Jangan Sampai Salah Untuk Bagian Atas Rata Untuk Bagian Bawah Agak Seperti Runcing Jadi Cara Pemasangannya Ini pun Tidak Saya Percepat Agar Lebih Bisa Dipahami Di Bawah Ada Lubang Juga Jadi Dimasukkan Satu Persatu Nanti Sampai Selesai Sampai Masuk Semuanya Filter Jangan Sampai Salah Kamar Maksudnya Salah Kamar Itu Ujungnya Itu Harus Tepat Sasaran Nah Pelan Pelan Jadi Dimasukkan Setelah Dimasukkan Bagian Bawah Sudah Pas Ditekan Menggunakan Ibu Jari Sistem Sistemnya Mudah Saja Untuk Cuci Filter Ini Karena Filter Main Engine Ini Ya Menurut Saya Lebih Irit Daripada Filter Generator Yang Sekali Pakai Kalau Untuk Filter Main Engine Ini Cukup Dibersihkan Saja Tapi Kalau Filter Filter Yang Menggunakan Kartas Itu Harus Diganti Dan Itu Sangat Beresiko Sekali Kalau Semuanya Tidak Ada Spare Untuk Lo Filter Jadi Untuk Mesin Itu Yang Baling Utama Adalah Lo 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 Jadi Kalau Lo Lo Tekanan Bagus Terus Viscosity Bagus Insya Allah Mesin Awet Jadi Mesin Itu Bisa Bertahan Lama Awet Itu Dikarenakan Olinya Dan Sistem Pendingin Jadi Kenapa Mesin Itu Bisa Berjalan Sampai Berhari Bahkan Belum Bulan Itu Tidak Masalah Yang Penting Selama Mesin Itu Olinya Masih Bagus Tekanannya Bagus Dan Sistem Pendingin Juga Bagus Jadi Walaupun Dipakai Lama Tidak Masalah Oke Ini Sudah Selesai Setelah Pemasangan Filter Ini Kita Tutup Perlindung Agar Agar Filter Tidak Keluar Oke Nah Ini Jadi Ini Ada Nok-noknya Kita Pasang Sesuai Dengan Lubangnya Nah Nah Jadi Setelah Penutupnya Ini Dipasang Maka Kita Akan Menggunakan Baut Pengancing Jadi Baut Ini Sedua Fungsi Yang Satu Sebagai Penahan Yang Yang Kedua Juga Sebagai Pegangan Bagaimana Agar Kita Nanti Bisa Mencabut Atau Memasang Filter Ini Di Tempatnya Setelah Itu Jangan Lupa Ada Spring Di Dalam Itu Nah Spring Ini Ya Gar Main Di Bagian Kacanya Nanti Bisa Dilihat Bagaimana System Flashing Agar Pegas Ini Juga Berfungsi Sebagai Mengurangi Getaran Jadi Kalau Tidak Ada Pegas Ini Juga Ya Agak Kelihatan Koca Nanti Akhirnya Jadi Ini Untuk Mengurangi Getaran Dari Flashing Yang Ada Di Gear Engine Setelah Itu Kita Baut Agar Penahannya Ini Tidak Lepas Tentunya Ya Oke Dan Setelah Tahap Ini Adalah Proses Tahap Akhir Tinggal Sistem Pemasangan Ke Pesin Ya Dan Mengikatnya Juga Segedarnya Saja Tidak Usah Terlalu Harus Kuat Sekali Yang Penting Kira 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 Sudah Tidak Lepas Sudah Sudah Karena Ini Baut Kecil Baut Sepuluh Sistem Perasaan Jangan Sampai Dull Nah Ini Adalah Tahap Akhir Yaitu Pemasangan O-ring Jadi O-ring Ada Dua Bagian Bawah Dan Bagian Atas Tilap Dulu Masih Tidak Ada Kotoran Jadi O-ring Ini Biar Tidak Terjadi Kebocoran Jadi Tidak Kebocoran Maksudnya Yaitu Oli Yang Bersih Dan Oli Yang Kotor Itu Bisa Terpisah Dan Tersaring Di Elevator Ini Jadi Running Hours Untuk Filter Ini Yaitu Sekitar 350 Jam Dan Bila Sudah Mencapai 350 Jam Sebaiknya LO Filter Ini Dibersihkan Oke Sudah Selesai Bro Tinggal Pemasangan Ayo Kita Pasang Sama-sama Yang Penting Happy Ya Bro Kerja Ini Yang Penting Senang Kalau Kerja Senang Walaupun Kerjaan Berat Ya Jadi Ringan Tapi Kalau Suma Hatinya Tidak Senang Walaupun Kerjanya Ringan Ya Jadi Berat Yang Utama Yang Penting Happy Tambah Bahagia Nah Ini Gear-girnya Pastikan Masih Utuh Masih Bagus Jadi Ini Saya Cuci Filter Ini Karena Kebetulan Lagi Ganti Oli Ganti Oli Main Enjin Semuanya Dibersihkan Ya Baik Oli Di Carter Helofilter Di Pipa-pipa Dibersihkan Semua Ya Oli Sentrifugal Dibersihkan Semua Agar Olinya Yang Baru Nanti Awet Ya Nah Begini Aja Dan Di Video Sebelumnya Cara Pemasangannya Pun Sudah Saya Perlihatkan Ya Tapi Saya Ulang Kembali Biar Lebih Paham Lagi Bagaimana Cara Pemasangan Helofilter Ini Pelan-pelan Saja Agar Nanti Gear Bagian Bawah Sudah Masuk Pas Baru Dipasang Ya Oke Lalu Sudah Pas Kita Tutup Cover Covernya Habis Itu Ya Kalau Sudah Ditutup Covernya Tinggal Pasang Bautnya Sudah Selesai Nah Itu Untuk Tempat Tempat Olinya Harus Yakin Bersih Dan Begitu Saja Semoga Dan Disini Satu Lagi Disini Tidak Ada Kelihatan Ada Olinya Olinya Ada Nempel Di Filter Tadi Dan Pastikan Ada Bersih Dan Ini Adalah Bagian Pegangannya Jangan Sampai Anu Kebalik Enak Dilihat Juga Nah Begitu Aja Apabila Video Ini Bermanfaat Please Don't Lupa Like Subscribe Bunyikan Lonceng Agar Nanti Bisa 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 Dapat Informasi Ya Apabila Ada Informasi Video Video Yang Baru Tentunya Di Channel Ini Yaitu Video Tentang Bagaimana Service Perkakas Ya Baik Mesin Ya Pokoknya Mesin Mesin Nah Namanya Juga Engineer Jadi Yang Berhubungan Dengan Mesin Mesin Apa Aja Oke Semoga Bermanfaat Dan Tambah Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.